Intro Kita akan mempantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi ini. Rupiah menguat 0,11% di 14.983. Sejumlah analis masih memprediksi peleman rupiah meskipun pagi ini dibuka menguat 0,11%. Pelaku pasar masih akan merespon hasil rilis notulensi rapat The Fed. Tekanan kembali di prediksi datang menjelang rilis data non-farm payroll atau NFP pada Jumat mendatang. Non-farm payroll turun di kisaran 268.000 hingga 300.000 dari 390.000. Tak hanya itu mata uang Garuda juga akan dipengaruhi oleh perlambatan pertemuan ekonomi negeri tirai bambu pasca dilanda COVID-19. Secara internal, peleman rupiah ini karena terjadi inflasi tinggi di Juni sebesar 4,35%. Sementara BI memutuskan tidak menaikkan tiket suku bunga akibatnya asing memilih hengkang dari pasar modal Indonesia dan cenderung mengamankan aset ke tempat yang lebih aman. Lalu kita pantau bagaimana perdagangan bursa sama Indonesia pada perdagangan sesi pertama. Kita lihat pagi ini, ISK mengurat 0,19% di 7.110. ISK memang diprediksi mengalami teknika rebound pada perdagangan Kamis pagi. Sejumlah analis memproyeksikan ISK akan menguat usai memerah pada perdagangan Rabu kemarin. ISK berpulang rebound didorong oleh membaiknya saham Eropa pada perdagangan Rabu kemarin. Namun, pasar masih menunggu rilis data cadangan devisa yang mempengaruhi perdagangan ISK hari ini. ISK berada dalam tekanan sepanjang perdagangan Rabu kemarin. ISK menutup perdagangan kemarin dengan melemah 0,85% ke level 6.641,41. Selanjutnya, kita pantau pembukaan bursa saham Asia Pasifik pada perdagangan pagi hari ini. Kita lihat semuanya sepertinya hampir bervariasi. Nikkei menguat 0,36% di 26,202. Han Seng sangat komposit semua melemah 21,357, 3,347, dan Kospi justru menguat 1,13%. Harga minyak tergelincir pada informasi pagi tadi di awal perdagangan bursa Asia, kamis pagi setelah mencapai level terendah hampir 3 bulan. Kondisi ini dipicu kekhawatiran adanya potensi resursi global. Sementara kabar baik datang dari negeri Gingseng, Korea. Samsung Electronics Co. Ltd. menghasilkan laba April hingga Juni terbaiknya sejak 2018 dengan kenaikan 11% year on year. Kita beralih ke perdagangan bursa saham Eropa yang ditutup Rabu sore. Waktu setempat, bursa Eropa ditutup menguat pada Rabu dan ini mempengaruhi terhadap BSG pada perdagangan pagi tadi. Para investor di bursa Eropa sepertinya mencermati perkembangan politik di Inggris karena Perdana Menteri Boris Johnson menghadapi pengunduran diri masal para menterinya. Kita ke bursa saham Amerika pada penutupan perdagangan Rabu sore waktu Amerika Serikat. Wall Street menguat pada perdagangan Rabu setelah bergerak volatile sepanjang hari. Investor mencerna petunjuk baru tentang pendekatan The Fed terhadap kebijakan suku bunga dan pertarungan inflasi yang dirinci dalam risalah pertemuan Federal Reserve bulan Juni. Terima kasih telah menonton!